Meskipun di dalam film ini gak ada dialog sama sekali, hebat gak tuh? Balik lagi di Red M Blue Cafe Movie Review bersama saya Windy Cahayadi Rating untuk film A Sound The Ship Movie Farmageddon adalah 8 dari 10 bintang Oke sebelum kita mulai reviewnya, tekan tombol subscribe kalau kalian dukung channel Red M Blue Cafe Untuk terus buat review-review film terbaru yang sedang tayang di bioskop Oke udah tekan tombol subscribe-nya, mari kita mulai review selengkapnya Kalau pertama kali mendengar judul film A Sound The Ship, mungkin pertama kali di pikiran kita itu film animasi untuk anak-anak Sebuah film animasi stop motion untuk anak-anak banget gitu ya Menghadirkan cerita sederhana yang bersetting peternakan, pertanian dengan karakter domba, anjing, dan majikan Ya intinya sesimpel itulah Jadi butuh keyakinan dan kepasrahan yang tinggi sekali lah untuk memberanikan diri menonton film ini di bioskop Kalau kalian orang dewasa ya, kalau kalian anak-anak ya hajar aja lah Tapi begitu kita nonton filmnya di bioskop, ternyata boom, filmnya beda banget Oke film ini diawali dengan setting perkotaan yang bener-bener gak pernah saya lihat di layar kaca Setelah setting perkotaan yang sukses membuat kita tertegun Adegan demi adegan pun berlangsung dengan sangat bagus sejalan dengan pengenalan-pengenalan karakter di film ini Nah untuk setting pertanian dan peternakan milik si sound, anjing, dan majikan disini terlihat lebih detail dibanding dengan versi layar kacanya Perbedaannya itu kalau di layar kaca atau di TV itu biasanya spot peternakan atau pertaniannya itu berada di titik-titik tertentu Nah disini perspektif pandangannya itu lebih luas gitu Jadi gak cuma di beberapa spot peternakan atau pertanian itu tetapi lebih luas lagi Ternyata ada kereta apinya ya pokoknya dengan perspektif yang lebih memukau Nah di pertengahan film, arah cerita yang ingin disampaikan oleh film ini mulai tergambarkan dengan jelas Alur cerita maju-mundur dengan beberapa flashback sukses membuat kita begitu paham tentang apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh cerita ini Meskipun di dalam film ini gak ada dialog sama sekali Hebat gak tuh? Jadi gak ada dialog tapi kita tuh paham apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan dari film ini Menuju ending film yang saya rasakan itu kita sebagai penonton tidak kehilangan mood sama sekali Atau mood kita gak akan turun sama sekali untuk menyaksikan film ini hingga selesai Justru semakin menuju ending film, hal-hal yang divisualisasikan dalam film ini terlihat begitu nyata, detail dan luar biasa Hingga film ini berakhir, tak ada satupun yang perlu dikhawatirkan Menghibur, jalan ceritanya jelas, plot maju-mundur dan plot twistnya bagus Lucunya juga bikin ngakak, visual animasi stop motion kelas dunia Coring back sound yang memukau, endingnya simple, fun dan sesuai dengan filmnya Tidak seperti Danur yang simple tapi mengecewakan Jadi kesimpulannya gak ada yang perlu dikhawatirkan apakah film ini cocok untuk genre dewasa? Ya cocok karena memang beda dengan di TV gitu Karena detail-detail yang divisualisasikan di dalam film Sound The Ship Movie Armageddon ini sangat berbeda dan memukau sekali Mereka sukses menaikkan level Sound The Ship yang hari-hari kita bisa lihat cuma di TV dan YouTube Menjadi sebuah tontonan layar lebar yang benar-benar layak untuk ditonton Ya mungkin review kita cukup sampai disini pada malam hari ini Bagi teman-teman yang setuju silahkan komen Yang gak setuju juga silahkan tulis komentar teman-teman di kolom komentar di bawah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video-video selanjutnya Hari ini hari Minggu tanggal 29 September 2019 Di bioskop Tanjung Pinang itu masih memutarkan film Haya, Rainbow, dan Pretty Boys Wah selamat Ini film-filmnya bagus berarti